Intro Amerika Serikat kejam keputusan OPEC Plus Pangkas produksi minyak Amerika Serikat mengejam keras keputusan negara-negara eksportir minyak OPEC Plus Memangkas produksi minyak mereka secara drastis Seperti kesepakatan yang mereka ambil pada Rabu kemarin Keputusan OPEC Plus memangkas produksi minyak mentah Diakini akan semakin membatasi pasokan minyak mentah di pasar dunia yang kini sudah ketat Keputusan OPEC Plus ini memicu bentrokan terbesarnya dengan Barat Dimana pemerintah Amerika Serikat menyebut keputusan tersebut mengejutkan dan pijik Mengutip dari Reuters Pemimpin de facto OPEC Arab Saudi mengatakan Pemotongan produksi 2 juta barrel per hari Setara dengan 2 persen dari pasokan global Diperlukan untuk menangkapi kenaikan suku bunga di Barat dan ekonomi global yang lebih lemah Arab Saudi menolak kritik bahwa mereka berkolusi dengan Rusia Yang termasuk dalam kelompok OPEC Plus untuk mendorong harga minyak menjadi lebih tinggi Arab Saudi juga mengatakan pernyataan Barat sering didorong oleh arogansi kekayaan ketika mengkritik kelompok tersebut Menanggapi langkah OPEC Plus, Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden akan terus menilai Apakah pihaknya akan merilis stok minyak strategis lebih lanjut untuk menurunkan harga minyak Untuk diketahui saat ini Presiden Joe Biden menghadapi peringkat persetujuan yang rendah Menjelang pemilihan paru waktu karena inflasi yang melonjak Joe Biden telah meminta Arab Saudi sekutu jangka panjang Amerika Serikat untuk membantu menurunkan harga minyak Para pejabat Amerika Serikat mengatakan sebagian alasan Washington menginginkan harga minyak yang lebih rendah Adalah untuk memangkas pendapatan minyak Moskow Joe Biden melakukan perjalanan keriat tahun ini tetapi gagal mendapatkan komitmen kerjasama yang kuat tentang energi Hubungan semakin tegang karena Arab Saudi tidak mengutuk tindakan Moskow di Ukraina Pengurangan pasokan minyak yang diputuskan di Wina pada Rabu dapat memacu pemulihan harga minyak yang telah turun Menjadi sekitar 90 USD dari sebelumnya 120 USD 3 bulan lalu di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global Kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan penguatan dolar Amerika Serikat Menteri Energi Saudi Abdul Aziz bin Salman mengatakan OPEC Plus perlu proaktif karena bank sentral di seluruh dunia bergerak terlambat Untuk mengatasi inflasi yang melonjak dengan suku bunga yang lebih tinggi Pemotongan produksi pada Rabu sebesar 2 juta barel per hari didasarkan pada angka-angka dasar yang ada Hal ini berarti pemotongan tersebut tidak akan terlalu dalam karena produksi minyak OPEC Plus turun sekitar 3,6 juta barel per hari Dari target produksinya pada Agustus Kurangnya produksi terjadi karena sanksi barat terhadap negara-negara seperti Rusia, Venezuela, dan Iran Serta masalah produksi dengan produsen seperti Nigeria dan Angola Pangeran Abdul Aziz mengatakan pemotongan sebenarnya adalah 1,0 hingga 1,1 juta barel per hari Tak lama setelah pengumuman OPEC Plus, harga acuan minyak mentah brand naik di atas 93 USD per barel pada Rabu Pertemuan OPEC Plus berikutnya akan berlangsung pada 4 Desember 2022 Keputusan organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC untuk memangkas secara drastis produksi minyak hingga 2 juta barel per hari Dinilai sebagai kesempatan untuk Rusia bangkit Pemangkasan terjadi di tengah gelombang sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat terhadap minyak Rusia Bahkan Amerika Serikat telah meminta Arab Saudi untuk tidak mengurangi produksi minyaknya Menurut sejumlah pengamat, keputusan OPEC akan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi pada minyak Rusia Kenaikan harga minyak dunia akan memicu dilema negara-negara tersebut untuk mendekati Rusia Profesor hubungan internasional dari Universitas Boston, Igor Lukas, mengatakan Sanksi yang diberlakukan negara-negara Uni Eropa pada minyak Rusia bertujuan untuk mengurangi pendapatan Kremlin yang digunakan untuk perang Lukas sendiri berharap agar negara-negara barat tidak menyerah pada Rusia dengan melepaskan sanksi dengan pemangkasan produksi minyak dari OPEC Meski begitu, ia menyeroti ada sejumlah negara Uni Eropa yang contoh ke Rusia dan lebih mungkin bergantung pada minyak Rusia Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di antara negara-negara Eropa Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendesak diberlakukannya genjatan senjata segera Namun sejauh ini, Hungaria tidak menjatuhkan sanksi untuk Rusia mengingat negara itu sangat bergantung pada minyak dan gas dari Moskow Selain Hungaria, beberapa negara Eropa juga mungkin mengancam untuk membatalkan sanksi mereka dengan harapan dapat menginspirasi Uni Eropa untuk mengambil tindakan yang lebih kuat dalam mendukung negara-negara tersebut saat harga minyak naik Dengan mengancam untuk membatalkan sanksi mereka, negara-negara dapat mendorong Uni Eropa untuk memberikan bantuan seperti menawarkan subsidi kepada negara-negara yang telah memberlakukan sanksi Ini merupakan usaha untuk memacu pemulihan harga minyak mentah dunia Namun pemotongan tersebut mendapat tentangan dari Amerika Serikat yang mendesak produksi lebih banyak untuk membantu ekonomi global OPEC dan OPEC Plus memutuskan mengurangi produksi sebesar 2 juta barrel per hari pada pertemuan yang diselenggarakan di Wiena pada Rabu lalu Angga tersebut menjadi pemotongan yang terbesar sejak pandemi COVID-19 pada 2020 yang memangkas 10 juta BPH Sebelumnya, para pelaku pasar energi memperkirakan OPEC Plus akan memperlakukan pengurangan produksi antara 500 ribu dan 2 juta barrel per hari Harga minyak telah jatuh menjadi sekitar 80-an USD per barrel Lebih dari 120 USD pada awal Juni di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang prospek resesi ekonomi global Pemotongan produksi untuk November adalah upaya untuk membalikkan penurunan ini Meskipun tekanan berulang datang dari Amerika Serikat agar OPEC Plus memompah lebih banyak minyak untuk menurunkan harga bahan bakar Menjelang pemilihan paruh waktu bulan depan Produksi minyak mentah yang dipotong sebesar 2 juta barrel sebenarnya masih lebih kecil dari angka di lapangan Dimana produksi OPEC Plus turun 3,6 juta barrel per hari pada Agustus Kurangnya produksi terjadi karena sanksi barat terhadap negara-negara seperti Rusia, Venezuela, dan Iran Ditambah dengan masalah produksi dengan produsen seperti Nigeria dan Angola Przysiakan akan hanya sampai mati Terima kasih telah menonton!